Hai, Halo Youtube Kita akan sampaikan chord sharing dari beberapa lagu yang sudah kita mainkan, kita upload di channel Akustik Club Kali ini yang akan saya share adalah lagu If I Ain't Got You dari Alicia Keys Lagu yang sangat bagus, yang sangat populer Dimainkan banyak orang Bagi yang ingin tahu gimana kami memainkannya Maka silahkan disimak video yang berikut ini Chord yang digunakan pada lagu ini adalah sebagai berikut Yang pertama, G Jari telingking tempatkan pada fret ketiga senar nomor satu Jari manis fret ketiga senar nomor dua Jari telunjuk fret kedua senar nomor lima Jari tengah fret ketiga senar nomor enam G mayor tujuh Ibu jari pada fret ketiga senar nomor enam Telunjuk pada fret kedua senar nomor satu Jari tengah fret ketiga senar nomor dua Kelingking fret keempat senar nomor tiga Jari manis fret keempat senar nomor empat E minor Jari tengah pada fret kedua senar nomor lima Jari manis fret kedua senar nomor empat A minor Telunjuk pada fret ke satu senar nomor dua Jari tengah fret kedua senar nomor empat D Jari tengah fret kedua senar nomor satu Jari manis fret ketiga senar nomor dua Jari telunjuk fret kedua senar nomor tiga Jari tengah fret kedua senar nomor empat D tujuh Jari manis pada fret kedua senar nomor satu Telunjuk fret ke satu senar nomor dua Jari tengah fret kedua senar nomor tiga Jari tengah fret kedua senar nomor tiga C mayor tujuh Telunjuk kita bentuk seperti ini pada fret nomor tiga Kelingking pada fret nomor lima senar nomor dua Jari tengah fret nomor empat senar nomor tiga Jari manis fret kelima senar nomor empat B minor tujuh Terunjuk pada fret nomor dua Jari tengah pada fret ketiga senar nomor dua Jari manis pada fret keempat senar nomor empat Sekarang kita memasuki bagian lagu intro C mayor tujuh E minor tujuh H minor tujuh Kemudian G Sebagai penghubung Kita bentuk jari tengah kita pada fret kelima senar nomor enam Kemudian jari manis kita pada fret kelima senar nomor tiga Kita slide sebanyak dua fret Ulangi Kemudian kembali ke C mayor tujuh B minor tujuh Kita tambahkan variasi Kita geser satu fret ke sebelah kiri Am minor tujuh G mayor tujuh Itu intro Kemudian masuk ke bagian verse Untuk bagian verse Kita awali dari G mayor tujuh Berakhirnya intro adalah awal dari Verse Bagian verse Kita slide jari tengah kita di fret ke enam Eh sorry Fret kelima senar ke enam Di slide ke fret kelima Kemudian kembali ke fret ketiga Langsung membentuk chord G Terlunjuk pada fret kedua The fortune E minor Am minor tujuh G kembali Some people live For the Kali ini kita pindah ke E Power E Am minor tujuh Some people live Just to play the D tujuh G Tambahkan variasi sedikit Dengan jari kelingking Selesai untuk bagian verse Kita masuk ke bagian precarus G B minor tujuh Am minor tujuh Am minor tujuh D fine G Am minor tujuh W Am minor tujuh B minor tujuh Kita gunakan variasi sebagai penghubung C mayor tujuh B minor tujuh G lagi I've been D before A minor 7 B minor 7 That life's all A minor 7 Born G soft A minor 7 Of the super feet B minor 7 Selesai untuk Bagian pre-chorus Sekarang kita masuk ke chorus G Kemudian telunjuk kita Variasikan Pada senar kelima dibuka Kemudian senar kedua fret kedua C minor 7 B minor 7 B minor 7 B minor 7 B minor 7 G minor 7 B minor 7 B minor 7 B minor 7 B minor 7 Ini jari tengah pada fret kelima senar nomor 6 Jari manis pada fret kelima senar nomor 4 Tiga sorry B minor 7 Kemudian kita geser sebanyak dua fret C minor 7 B 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 minor 7 Kedua Pre-chorus kedua Chorus kedua Bahkan pada outro nanti Sebetulnya hanya pengulangan dari yang tadi sudah kita share Hanya ada beberapa variasi Contoh seperti ini Agar terdengar lebih dinamis Maka pada First yang kedua ini Dari G ke E minor Kita gunakan perpindahan seperti ini Jari tengah kita slide sampai kepada fret nomor 7 Jari telunjuk Kita simpan di fret kelima senar nomor 5 Nah ini juga kita buat variasi yang lain Jadi kalau tadi pada verse pertama kita gunakan dari G kita pindah ke E minor Hari ini dari G kita pindah ke E minor Dengan jari manis kita pindahkan pada fret nomor 4 Suaranya terdengar lebih enak Kita ulangi dari awal Untuk verse kedua Suaranya terdengar lebih enak Suaranya terdengar lebih enak Suaranya terdengar lebih enak Nah ini kita variasikan aja Sebetulnya chordnya sama Hanya cara kita memetik Kemudian break chorus yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Game R7 Bagi variasi bisa kita buka jari telunjuknya Jadi telunjuknya Demikianlah tadi chord yang kami gunakan dalam lagu Alicia Keys yang berjudul If I Got You Apakah sudah cukup mudah Atau ada yang harus diperbaiki Kami tunggu saran dan feedbacknya di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih telah menonton!